Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan media perkebunan, di channel media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan Dan sebelumnya, kami harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin amin, ya robbal alamin Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan hasil perkebunan dan sumber penghasil devisa bagi Indonesia Indonesia memiliki potensi sebagai salah satu negara pengekspor produk kelapa sawit terbesar di dunia Selain Indonesia terdapat negara lainnya yang berada di sektor kelapa sawit seperti Malaysia, Thailand, dan Kolombia Persaingan yang semakin ketat antar negara perlu diiringi dengan keunggulan kompetitif agar dapat bersaing Salah satu produk samping kelapa sawit yang masih memiliki nilai ekonomis dan menjadi komoditas ekspor Selain cangkang sawit dan fiber adalah bungkil sawit atau palm kernel espeller atau disingkat PKE Bungkil sawit merupakan hasil ikutan dari proses pembuatan minyak kelapa sawit yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak Bungkil inti sawit adalah hasil ikutan dari ekstraksi inti sawit yang diperoleh melalui proses kimia dan mekanik Bungkil inti sawit cukup potensial digunakan sebagai pakan ternak dan unggas Melihat potensi yang begitu bagus sebagai komoditas ekspor Dan bulan Januari 2024 kemarin total volume ekspor bungkil inti sawit tercatat sebesar 178.876.974 kg dengan nilai 27.639.378 USD Sobat Lenters Tujuan ekspor bungkil kelapa sawit atau palm kernel espeller bulan Januari 2024 terdapat 6 negara importir dan selengkapnya kami sajikan berikut berat dalam kilogram Di posisi ke-6, ditempati China dengan volume ekspor sebesar 13.269.803 kg dengan nilai ekspor 2.7.424 USD dan market share sebesar 7,42% Posisi ke-5, ditempati Thailand dengan volume ekspor sebesar 26.102.640 kg dengan nilai ekspor sebesar 3.949.183 USD dan market share sebesar 14,59% Di tempat ke-4, ada Korea Selatan dengan volume ekspor sebesar 26.598.347 kg dengan nilai 4.158.334 USD dengan pangsa pasar 14,87% Posisi ke-3, ditempati Vietnam dengan volume ekspor sebesar 28.259.709 kg dengan nilai ekspor mencapai 4.108.675 USD dan market share-nya sebesar 15,80% Posisi ke-2, ditempati Selandia Baru dengan volume ekspor tercatat sebesar 39.260.000 kg dengan nilai ekspor 6.108.108.780 USD dan market share-nya sebesar 21,95% Dan di posisi pertama ditempati oleh Belanda dengan volume ekspor mencapai 45.386.475 kg dan nilai ekspornya sebesar 7.306.982 USD dengan pangsa pasar 25,37% dari total ekspor bungkil Indonesia bulan Januari 2024 Sehingga total ekspor bungkil sawit Indonesia sebesar 178.876.974 kg dengan nilai 27.639.378 USD Baiklah Sobat Planters, demikianlah sedikit informasi tentang ekspor bungkil sawit atau palm kernel SPLR Indonesia bulan Januari 2024 dan tetaplah mengikuti channel kami agar teman-teman planters mendapatkan informasi terbaru dari kami seputar perkebunan Dan nantikan topik kita lainnya yang menarik yang selalu kita sajikan untuk Sobat Planters Semoga informasi singkat ini bermanfaat dan akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!